Bupati-Bati Haryanto Serin Siang menyerahkan sertifikat program pendaftaran tanah sistematis lengkap tahun 2019 kepada masyarakat Desa Alasdowo Kejamatan Dukuseti. Ini merupakan hari ketiga usai di hari sebelumnya dilakukan penyerahan sertifikat di empat desa, yaitu Desa Arumanis, Desa Serikaton, Desa Trimulyo, dan Desa Lengkong. Seremoni penyerahan 1.349 sertifikat tersebut dilaksanakan di Gedung Haji Desa Alasdowo. Bupati-Bati Haryanto yang juga berkesempatan hadir, sekaligus menyerahkan sertifikat seras simbolis mengatakan bahwa program PTSL ini tidak semua desa bisa dapat. Meski para kades sudah berusaha mengakomodir warga, pelaksanaannya tetap tidak bisa sekaligus, tetapi bertahap. Pihaknya kembali menegaskan bahwa PTSL merupakan program pemerintah yang bertujuan untuk membantu masyarakat. Mengetahui banyak di antara masyarakat setempat yang bermata pencaharian sebagai petani maupun pedagang garam. Haryanto mempersilahkan mereka menggadekan sertifikat tanah untuk mendapatkan tambahan modal. Kepala Badan Pertahanan Nasional Kabupaten Pati, Yoyo Ahdimulyo Anwar mengatakan, Desa Alasdowo bisa mendapat program PTSL atas kerja keras seluruh perangkat desa. Yoyo mengatakan, sertifikat PTSL ini merupakan bukti kepemilikan tanah secara sah yang akan dimiliki secara turun-temurun. Yoyo menyebut, pada tahun 2023, ditarjetkan seluruh bidang tanah di Kabupaten Pati telah terdaftar dan bersertifikat. Tim Liputan, Cahaya TV Tim Liputan, Cahaya TV